Saya sudah berdulus dari S3 Fakultas Kepulauan Psikologi Universitas yang membanggakan. Tetapi kemudian beliau lanjut kuliah S1 hukum, lanjut S2 hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Beliau lah yang menjadi motivator saya dan memukah wacatan penyikiran saya untuk sekolah hukum. Saya bilang, saya tidak punya cita-cita untuk menjadi alfokat, tidak punya cita-cita untuk menjadi lawyer. Tetapi beliau menerima kasih hukum itu bukan milik alfokat ataupun milik lawyer, ataupun milik hukum saja. Tapi milik semua wakil-wakil Indonesia. Kita semua wakil-wakil Indonesia harus paham hukum. Dan akhirnya saya akan mempikirkan jangan lagi karena beliau sangat sayang sekali. Saya langsung menyatakan oke, saya siap. Saya ikut berkuliahnya Pak Fakultas Kepulauan Psikologi Universitas Kristen Indonesia. Saya berkuliah di sini, pesan-pesan saja adalah milik lagi yang begitu luhu. Yang tadi sudah disemukan oleh Bapak Dekat, bahwa rendah hati, sharing and caring, professional, takut jawab, disiplin, dan insentitas. Itu menurut saya tercermin di dalam sikap para dosen. Pada saat dosen-dosen yang memberikan perkuliahan, mempersiapkan maka yang berkuliahan. Dan di dalam pelayanan yang dipindikan oleh sekitar sekitar akademika, dari tantang usaha, dari event security, menurut saya ini sangat terkesan. Kemudian, konteks pengajaran dua arah. Yang pengajaran dua arah ini menurut saya sangat saya kagumi. Karena dosen-dosen si Uki ini saya tahu bukan hanya kuat di akademik, tetapi dalam dunia praktisi. Yang lainnya adalah lawyer-lawyer yang handal. Lawyer-lawyer yang top. Yang hebat. Jadi, gantung-gantung yang kami mendapatkan. Kami mendapatkan kekuliahan, bisa tingkat dengan teori dari fakta. Fakta di lapangan. Nah, ini yang juga membuat wacara kami semakin berkumpul dan berkembang. Kami banyak sekali mendatangkan kesempatan untuk berdiskusi atau berkonsultasi bahkan. Yang menurut saya, itulah kelebihannya, Pak. Bisa mendapatkan konsultasi gratis. Ya, ini kami dari dunia usaha, pastinya banyak sekali. Banyak hal yang menurut kami, banyak hal yang kami perlu ngali dan perlu dalami. Nah, dengan kami berkuliah ini, dengan adanya yang berdiskusi, petuka, dan tugas kelompok, itu menurut saya sangat baik sekali. Kemudian yang mungkin akan penting adalah teman-teman. Teman-teman yang sangat membanggakan rekan-rekan kuliah saya yang profesinya anggota DPRF. Maaf ya, maaf ya, maaf ya, saya tidak mengikut nama, tapi dari profesi. Dari pejabat-pejabat negara, dari profesional ataupun usaha. Nah, menurut saya ini memberikan sebuah lingkungan ataupun ambience yang membuat kita senangat. Kita ada di lingkungan yang sehat, ada di lingkungan yang patah. Membuat saya bangga, bangga, menjadi mahasiswa, 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 di Universitas Indonesia. Dan saya kira banyak tahu yang saya akhirnya sadari bahwa kuliah hukum itu bukan hanya untuk tujuan profesi. Saya sadar bahwa saya sudah pensiun, dan terakhir diantara teman-teman juga mungkin sudah masuk kategori pensiun, tetapi kenapa kita harus belajar hukum, karena hukum ini adalah dasar-dasar kita memahami apa yang namanya pasien hukum, apa yang namanya peladilan dan hidup untuk kita sebagai warga-warga. Dan saya kira semoga Kampus Ruki semakin berjaya, tentunya dengan akreditasi-akreditasi yang dimiliki semakin membuat kita pun semakin berbangga dan terus ingin menjadi sebuah bagian of changes, sebuah bagian-bagian yang di dalam lingkungan kita untuk terus membawa teman-teman ikut berkuliah di Paku Kasupu Universitas Restor Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan mengagak di kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.